Musik Lahir di California, Los Angeles, Amerika Serikat. Kehidupan Stephen William penuh warna. Bokap memang keturunan sana. Bokap Nando, jadi ada campuran. Tidak lama, Stephen menjalani hidup di negara adikwasa itu. Ia hanya sempat menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah dasar di sana. Iya, kecil di sana. SD di sana. SMP di Menado, SMA di sini, terus SMA klasiknya di Menado. Setelah itu, ia segera dibawa pulang ke Indonesia. Oma sih, keluarga-keluarga kebanyakan di Menado. Nyokap juga di sana, tapi nyokap sering bolak-balik kan. Cuman sekarang udah stay di Menado. Stevan melalui masa kecilnya sebagai anak yang bahagia. Meski kemudian orang tuanya berpisah. Masa kecil? Mana ya? Iya sih, sempat tinggal di sana. Cuman berapa tahun, abis itu langsung ke Menado. Menado ya paling cerita masa kecil di Menado aja deh. Karena lebih itu paling kan masa kecil cuma main-main doang. Maksudnya main-main sama teman-teman satu komplek. Terus kayak biasa sih sekolah, pulang. Perkenalan Stevan William dengan seni peran dimulai dari kota leluhurnya Manado. Semula ia hanya ingin menyenangkan omanya yang kenal orang yang bergelut di dunia hiburan. Nah, enggak. Pertama dulu di Menado. Terus Oma sih, pertama banget itu. Oma kenal sama satu manajemen Mas Agung kan. Udah iseng-iseng coba. Nah, waktu itu juga pas banget udah lulus SMP. Udah siap-siap ngurus buat ke Thailand, buat sekolah basket kan di sana. Akhirnya Oma maksa-maksa. Maksudnya orang tua lah. Ngapain sih sekolah di sana? Belum tentu juga lulus di sana kan. Ya udah, akhirnya ditinggalin itu. Jadi langsung ke Jakarta. Jakarta? Enggak sih di Jakarta aku enggak terlalu fokus entertain juga ya. Di Jakarta SMA, aku sekolah di sini. Sekolah di sini. Pernah ngambil satu film. Apa ya, 7 Best Friend ya dulu. Udah abis itu enggak mau lagi. Lulusin sekolah dulu. Kalau emang mau entertain, lulusin sekolah dulu. Baru deh. Baru lanjut. Abis itu main arti sahabat. Disitu beberapa film. Udah, gitu sih awal mulanya. Maka begitulah. Di usianya yang masih beliah, kini Steven William tampil sebagai sosok yang mandiri. Perjuangannya membangun karir telah berhasil. Panjang lah. Pastinya karena menjalani karir di entertainment kan enggak langsung mulus. Masa-masa sekarang dia harus milih sekolah dulu apa entertain gitu loh. Jadi aku lebih milih sekolah dulu lulus. Baru deh fokus entertain. Pastinya ini bangga juga ya. Karena kan di usia dia yang cukup muda. Tapi dia bisa ngasilin semuanya sendiri. Bisa biayain hidup dia sendiri. Terus juga dia bisa beli mobil sendiri. Itu kan berarti suatu pencapaian lah. Untuk anak sosial dia. Kenal Steven juga enggak langsung suka langsung gitu. Enggak juga. Semuanya kan butuh pengenalan, butuh proses gitu.